Setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem, alangkah naifnya kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan seluruh problem kehidupan kita. Apa yang akan terjadi nanti sore saja kita gak akan pernah tahu. Apa yang akan terjadi 5 menit dari detik ini kita tidak pernah bisa memastikan. Begitulah manusia. Kita gak bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita dengan diri kita, dengan otak kita, kecerdasan kita, pengalaman kita. Kalau ada bos kita mengatakan, sebutkan masalah-masalah kamu, aku akan perbaiki semua. Maka kita akan semangat merespon bos kita tersebut. Kalau teman kita, orang yang sangat kaya mengatakan, sebutkan urusan lo, lalu gue akan perbaiki semua. Kita akan antusias merespon tawaran tersebut. Kalau tawaran itu datang dari makhluk, kita akan antusias menyambutnya. Tapi bagaimana dengan Allah SWT yang mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quranul Karim, Ittaqullaha wakulu kawlan sadida yusrihlakum amalakum. Bertakwalah kepada Allah, dan kalau berbicara, bicaralah dengan benar. Maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Perbuatan-perbuatan kalian. Kita gak perlu capek-capek memperbaiki semuanya dengan diri kita. Bukan itu konsepnya. Allah yang akan memperbaiki. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi diri dan bertakwa kepada Allah SWT.